Solo, Solo, rumputku, berteri roganmu, Solo, Solo, rumputku, berteri roganmu. Tidak ada tangan Pak Wali dulu. Pak Wali dulu, kuhu. 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 Kenapa yang kuhu? Kuhu, kuhu. Kokonan tempatan? Semoga yang sudah cokin. Pertemuan kali ini sangat-sangat kalau buat saya apresiarit banget untuk Pak Gibran. Karena komen untuk Pak Gibran tetap dengan yang dikatakan kemarin akan menelaskan perjalanan dari Nganji untuk kepentingan kota Surakarta. Dan kami akan membantukan pendampingan Pak Gibran dalam membuat murni itu. Kita menjaga untuk kota Surakarta agar terbebas dari perjalanan dari Nganji. Poin-poin yang lebih banyak apa itu? Yang mengenai kita ingin membuat pelarangan yang bersolusi. Jadi tidak hanya membuat pelarang, tapi kita tidak memikirkan mereka juga. Untuk ke depannya, gitu, solusinya. Antara lain apa? Itu nanti peraturannya dibuat dalam bentuk apa? Perjalanan atau begitu? Nanti Pak Ali yang akan memutuskan, gitu. Antara lain tadi apa? Dalam solusinya ya, kan perjalanan ini kan sudah bertuun. Sekian lama, sebelum kita lahir pun sudah ada kan. Kita tidak segampang itu membalik tangan hanya melarang. Tapi kita harus mencarikan solusi agar mereka tidak kembali lagi berdekat seperti itu lagi. Karena kalau kita hanya melarang, tapi mereka tetap akan kembali lagi ke sana atau sembunyi-sembunyi, kan akhirnya usaha Bapak Wali kan sia-sia, gitu. Apa solusinya itu? Iya, pertemuan kami pertama. Ini tujuan sahapan yang tidak lebih lanjut ya, Ibu? Iya. Bu, untuk yang solusi tadi apa misalnya yang diatukan atau itu solusi tidak berbeda? Ya, mungkin dari Bapak Wali kan akan memikirkan yang lebih keterlayaan untuk mereka ya. Kalau kami kan tidak tahu untuk Ibu-Ibu. Tapi yang jelas, komitmen Bapak Wali itu yang kami sangat apresiasikan. Kami adalah puas yang kekembangan dari ini ya, Ibu? Sangat puas, dan kami akan mendukung selalu usaha Bapak Gibran, dan kami siap diajak peduli terusnya. Data terakhir ada berapa penggunaan itu, Ibu? Dari kami terakhir kemarin 82 ya. Solo Raya atau Selanjir? Solo aja, Selanjir. Untuk Marung ya. Dari peringkat Pak Prasari, berapa epam, Ibu? Kalau penemuan kami tahun 2019 itu perharinya sekitar 85 sampai hampir 9.000 ekor. Sekarang sudah berkurang atau berkurang? Ada berkurangan. Karena mungkin dari statement Pak Wali yang mulai membuka kesehatan untuk memperlaksanakan pertabangan ini untuk kepentingan masyarakat Solo dan juga ini menyangkut dengan citra Solo, ya kan, itu mulai ada pengurangan. Kalau pantauan dari komunitas ini di lapangan memang berkurang atau berkurang? Benar, ada pengurangan. Karena efek jera juga terjadi pada mereka. Yang jelas, tadi sudah banyak sekali masukan-masukan yang baik dari DMFB. Kita tahu bahwa sebenarnya daging anjing ini sebenarnya tidak bisa dikonsumsi. Dan sudah dipaparkan juga tadi oleh DMFB bahwa konsumsi daging anjing di Kota Solo itu tinggi sekali. Ini yang harus kita tangani. Belum lagi nanti kita bicara masalah penyakit-penyakit seperti rabies dan lain-lain. Ini harus kita segera kita tindaklanjuti. Dan nanti untuk ke depan yang paling krusial adalah bagaimana para pedagang-pedagang ini bisa melanjutkan hidupnya dengan mungkin menjual kuliner dengan daging-daging seperti ayam atau daging sapi. Nanti akan kami carikan solusinya lagi. Mas, terkait dengan Rp. Tadi sudah ditampaikan belum kendala-kendala yang dihadapi tempat-tempat ini? Kalau kendala yang tidak ada, kan tinggal keluarin SE saja. Tapi ketika ada SE, itu harus ada implementasi yang baik di lapangan. Nah, sekali lagi ada 80-85 warung yang menjual daging anjing. Dan kita bukan hanya bicara masalah warungnya gitu, penggemarannya juga punya. Itu yang harus kita garis bawah. Intinya kita nanti akan kita tindaklanjuti lagi. Saya nggak ingin nanti kita melakukan pendekatan melalui regulasi tapi di lapangan masih ada. Atau di lapangan malah sembunyi-sembunyi. Kita nggak ingin seperti itu. Kalau waktu pedagang sendiri sosialisasinya di mana? Ya, nanti akan segera kami lakukan. Yang jelas kejadian terakhir kemarin melakukan pemotongan, lalu pembuangan limbah ke sungai Bengan Solo itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Mas, bagi nanti karangnya pelarangan konsumsi daging anjing atau pelarangan pedagangan daging anjing? Semua. Tapi nanti ya, ke depan akan kita tindaklanjuti lagi. Yang jelas tadi dari DMFB sudah kurangnya sekali masukan-masukannya sangat baik. Solusi-solusi juga sudah sangat baik. Nanti akan segera kita tindaklanjuti lagi. Artinya rangka kompru setelah ini apa, setelah pertemuan ini? Nanti akan kita buat aturan-aturan dan solusi-solusi untuk para 85 warung tadi. Kita tidak mungkin langsung melarang, tapi kita harus mencarikan solusi yang baik juga. Dan saya juga minta tolong untuk DMFB, saya tadi juga minta tolong suppliernya. Ini bukan dari Solo. Ini ada supplier besar. Ini harus di kota itu atau di provinsi itu juga harus membuat regulasi untuk menyetop supplier. Supaya para supplier anjing ini, ya itu harus. Itu ya, Wes? Nanti kita tindaklanjuti lagi. Ada target ke atas itu. Ini gilukan, Wes, ketemu. Artinya saya punya komitmen untuk memperbaiki ini semua. Saya tahu kok yang protes banyak. Yang menjelek-jelekkan banyak. Ini kan sudah ketemu, sudah ada solusi. Nanti kita tindaklanjuti, ya. Wes, penutupan tidak, Mas? Penutupan warung. Ya, nanti kami tindaklanjuti lagi. Kami lakukan sosialisasi juga dengan para pedagang, ya. Itu. Ini salah tutup pedagangnya, ya. Yang makan barangnya, ya. Ya, betul, 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 betul. Itu loh. Karena pejakan ya, ada juga, ada juga. Ya, iya. Penggemarnya itu banyak. Ini loh. Itu ya. Nanti kita lakukan edukasi-edukasi. Dan kita tambahin sama regulasnya. Ya, wes. Ini aku bisa kerjasama dengan orang-orang lain, ya. Sama teman-orang atau pekerjaan, ya. Ya. Tapi nanti bantuannya bisa berikan, Mas? Bantuannya, ya. Atau seperti apa, untuk solusinya. Pokoknya dari masa transisi, dari daging khancing ke daging lain itu harus kita damping, ya. Gak mudah, ini, ya. Matapan jariannya di situ, harus kita damping. Untuk apa, masa transisi, ya. Berap. Oh, ya. Kita di sana. Kita di sana. Kita ngomongin. Oke. Makasih. Makasih, ini. Iya, makasih. Makasih, Makasih. Makasih, Makasih, Pak. Itulah. Ini, saya mau putut. Oh, ya. Pak, tidak. Oh, ya. Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi